Dan untuk menyampaikan aspirasi Dan di Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat 2022 yang lalu Terjadi juga aksi represif Dari aparat keamanan Warga ada tujuh Matarumah Toinaman, Kota Tiagur Ingin menyebut gedangan Jokowi di pinggir jalan Sambil menyampaikan aspirasi Ternyata mendapat perlakuan yang Tidak pantas Ini kan orang ingin Menyampaikan aspirasi Kenapa kok tindakan seperti itu Makanya perlu juga Perlu dilakukan sebuah Evaluasi terhadap kinerja Pas Pampres itu dalam menghadapi Rakyat yang ingin menemui Kepala negara presidennya Untuk menyampaikan aspirasinya Apa sih prosedur baku mereka Dan juga perlu juga Bagi setnek ya Pak Pratikno untuk mengevaluasi Tinjau ulang seluruh agenda kegiatan Pak Presiden itu Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang Tidak penting Karena melakukan tindakan yang juga Bukan fungsi dari kepala negara Dan juga fungsi pemerintah Begitu Cak Akhirnya Kita jadi bertanya-tanya Seberapa sih sebetulnya Hubungan kedekatan antara rakyat Dengan pemimpinnya Yang dipercentrasi oleh Presiden Jokowi ini Karena kan Sambungnya Empati Presiden Terhadap persoalan rakyatnya Itu kan ditentukan Seberapa Jauh di dekatnya dia itu Terhadap rakyatnya Terutama Dalam gestur-gestur Kaitan dengan persoalan Kaitan yang ditunjukkan dengan Ketika melakukan kunjungan-kunjungan Tol juga Nampaknya kan Kalau kita coba Lihat komunikasi politik Yang dibangun Bahwa Presiden Jokowi ini Sebagai representasi dari Kaulah Alit Wong Cili Itu kan sedemikian Masif ya Kalau kita Coba berhatikan Sampai Relah Untuk masuk ke Gorong-gorong Kan mestinya Sangat pekayah Terhadap persoalan-persoalan Yang dihadapi oleh Hanya Tau yang dihadapi ini Masyarakat ya Ibu-ibu Apa sih Keberdayaan Ibu-ibu Apa sih Yang mengkhawatirkan Dengan ibu-ibu ini Kalau dari sisi fisik Kalau hanya Sekedar Ingin Dekat dengan Apa Presidennya Atau pemimpinnya Nah ini yang Menjadi pertanyaan Seberapa jauh sih Sebetulnya Relasi Antara Pemimpin Dengan rakyatnya Dalam Sistem Demokrasi Berbasis Kapitalis Sekuler ini Apalagi ini Musim-musimnya Road to Kontestasi politik Sekarang kan sudah Mulai Nampak Indikator-indikatornya Jangan sampai Realitas Yang ditunjukkan Di lapangan Sebagaimana yang Jama kita lihat Rakyat itu Hanya Didekati Pada saat Butuh Duduk Pada saat Butuh Untuk Melakukan Eleksion Milihkan Begitu Baru kemudian Seolah-olah dekat Ini juga Sebetulnya Menjadi Satu Catatan Hikmah Peristiwa ini Ternyata Dalam Kondisi Sekarang pun Juga Kejadian-kejadian Seperti Ini yang Tidak Kita Inginkan Bersama Oh Ternyata Juga Terjadi Apalagi Nanti Ketika Benar-benar Hadir Seorang Pemimpin Mestinya Akhir Dari Kepemimpinan Dua periode Presiden Joko Meninggalkan Meninggalkan Legasi Yang Baik Yang Ditunjukkan Oleh Produk Kebijakan Yang Dilakukan Maupun Oleh Hubungan-hubungan Yang Ditunjukkan Dari Kunjungan-kunjungan Yang Dilakukan Ini Di Tengah Kondisi Dimana Produk Kebijakan Pun Juga Masih Dipertanyakan Dan Banyak Sudah Kritik Terhadap Produk Kebijakan Yang Tidak Pro-raqya Tetapi Lebih Pro-kepada Oligarki Bang Apakah Ya Kalau kita Bandingkan Hasil-hasil Survei Yang Menyatakan Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden Itu Tinggi Ada Sejumlah Kegiatan-kegiatan Presiden Seolah-olah Dekat Dengan Rakyat Tapi Begitu Muncul Misalkan Lemparan Sendal Dari Ibu Ini Seperti Anomali Ini Menunjukkan Buruknya Kinerja Penegakan Hak Rakyat Penegakan Keadilan S-S-Nya Selesai Di Tataran Bawah Atau Paling Tinggi Harusnya Selesai Melalui Proses Di Peradilan Tapi Ini Ternyata Tidak Selesai Sehingga Sampai Seorang Ibu-ibu Seorang Emak-emak Itu Menuntut Haknya Menuntut Keadilan Harus Ketemu Langsung Presiden Andai Keadilan Itu Bisa Ditemukan Oleh Emak-emak Ini Di Pengadilan Maka Dia Cukup Lapar Upaya Untuk Menuntut Haknya Di Pengadilan Tapi Mungkin Saja Yang Terjadi Di Pengadilan Hari Ini Alih-alih Memberikan Keadilan Maka Malah Pengadilan Mempertontonkan Kezaliman Yang Nyata Contoh Tengok Pada Kasus Verisambu Ketika Ponisnya Dibatalkan Oleh Makam Agung Itu Kan Makam Agung Menampakkan Kezaliman Yang Telanjang Kepada Rakyat Mungkin Orang Melakukan Pembunuhan Sudah Dibunis Mati Diselamatkan Oleh Makam Agung Ini kan Makam Agung Menyelamatkan Nyawa Pembunuh Yang Seharusnya Dihukum Sama Dengan Berilakunya Membunuh Diganti Dibunuh Diselamatkan Nyawa Pembunuh Oleh Makam Agung Kemudian Ada Putri Candrawati Diberi Korting Besar-besaran Diskon 10 Tahun Boleh Jadi Si Mama Ini Ketika Menempuh Upaya-upaya Dibawa Itu Dapatlah Dikadilan Maka Dia Sampai Ketemu Sama Presiden Jago Maka Fenomena Presiden Dicegat Mahasiswa Dicegat Rakyat Ada Atensi Sampai Rakyat Meminta Dengan Gambar Poster Dipegang Ketika Pas Presiden Iring-iringan Lewatkan Itu juga Pernah terjadi Sampai Ketika Presiden Bidato Di Lampung Ada Seorang Memang Langsung Bersimpu Karena Ternyata Tanah Yang Kena Dampak Jalan Tol Belum Dibayar Termasuk Hari Ini Yang Ada Sampai Melemparkan Sendal Ke Arah Presiden Dan Juga Meneral Itu Konfirmasi Ada Kegagalan Ada Satu Yang Salah Dalam Proses Pemerintahan Sehingga Masalah Itu Tidak Bisa Selesai Sampai Kepada Presiden Sendiri Ini Kalau Kita Membaca Dengan Ilmu Sosiologi Ini Seperti Fenomena Gunung Esa Yang Nampak Di Permukaan Fenomena Emak Emak Yang Melempar Sendal Kepada Presiden Sementara Ketidakadilan Dialami Oleh Rakyat Jauh Lebih Banyak Lagi Yang Tidak Terungkap Yang Tidak Sampai Kepuncak Fenomena Sehingga Sampai Lari Mengejar Presiden Sampai Melempar Sendal Pada Presiden Bahkan Rokigerung Sampai Mengkritik Presiden Dengan Ungkapan Bajingan Tolol Ini kan Sebenarnya Fenomena Gunung Es Kalau kita Baca Dengan Fenomena Sisyuluhi Dan Psikologinya Ini rakyat Sudah Marah Jadi Biasanya Hanya Dengan Masang Poster Bersimpu Ke kaki Jokowi Minta Keadilan Ini Sampai Lain Presiden Psikologinya Bukan Lagi Memohon Sudah Marah Sudah Marah Dengan Banyak Ketidak Adilan Terjadi Negeri Ini Sebenarnya Harusnya Menjadi Evolusi Utuh Dan Menyeluruh Bagi Pejabat Nelenggara Untuk Melakukan Berbagai Perbaikan Termasuk Tadi Set Negeri Agenda Presiden Agenda Negara Agenda Pemerintahan Jangan Urusan Relawan Mentang-mentang Relawannya Mantunya Sendiri Bobi Nasution Presiden Keturung Gunung Rugi Kita Bayar Presiden Kerjaannya Hanya Datang Relawannya Mantunya Kita Nggak Pernah Teken Kontrak Di konstitusi Rakyat Memilih Presiden Untuk Hadir Di acara Relawan-relawan Gitu Kan Nggak Ada Nah Paling Penting Lagi Adalah Mengepolasi Kebijakan Pemerintah Apa sih Yang terjadi Misalkan Kebijakan Tol Apakah Benar Kebijakan Tol itu Sudah Pro Rakyat Apakah Benar Pembebasan Sudah Sesuai Dengan Hak-hak Rakyat Apakah Masih Banyak Hak-hak Rakyat Karena Di undang-undang Pembebasan Lahan Untuk Kebijakan Publik Itu Memang Represif Sekali Kalau Dalihnya Proyek Strategisi Nasional Dalihnya Kebijakan Umum Lahan Tinggal Dipageri Langsung Diumumkan Harga Ganti Ruginya Sekian Terima Ambil Terima Kami Konsistensi Kami Titipkan Pengadilan Akhirnya Di pengadilan Harganya Sesuai Dengan Harga Yang Ditentukan Oleh Pembebasan Yang Ditunduk Oleh Pemerintah Jadi Rakyat Terpaksa Terima Berapapun Ganti Ruginya Dan Rakyat Kalau Tidak Mau Jual Itu Tanah Tetap Tanah Yang Dikusur Jadi Tidak Ada Pelindungan Hak Pribadi Rakyat Ini Berbeda Dengan Sistem Islam Penghargaan Terhadap Pemilikan Harta Itu Diakuin Luar Biasa Ingat Kisah Amr Bin As Gubernur Di Basra Kalau Nggak Salah Itu Di Mesir Mohon Maaf Itu Mau Membangun Masjid Melakukan Pelebaran Pembebasan Lahan Sampai Mengenai Rumah Reot Yahudi Rumah Reot Dibeli Harganya Wajar Bahkan Lebih Mahal Dari Harga Pasar Karena Ingin Memuliakan Yahudi Biar Gantinya Itu Bukan Ganti Untung Tapi Yahudi Tidak Mau Sampai Dia Mengadu Umar Bin Al-Khattah Yang Menjadi Khalifah Oleh Umar Apa Dikasih Tulang Dengan Garis Pedang Yang Lurus Yang Disampaikan Dan Gemetar Amr Bin As Melihat Pesan Dari Amir Al-Mu'minin Melihat Pesan Dari Kholifah Dibatalkan Dikembalikan Tanah Itu Kepada Yahudi Tapi Karena Yahudi Melihat Keadilan Lisan Akhirnya Dia Menyerahkan Tanah Tadi Akhirnya Tidak Seperti Sekarang Bangun Bangun Semaunya Dikasih Ganti Rugi Sekenanya Mau Terima Ambil Tidak Mau Terima Taruh Di Pengadilan Konsidensi Kemudian Rakyat Yang Tidak Terima Dengan Harga Semau Tadi Gugat Lakukan Permohonan Keberatan Tapi Dikalahkan Sampai Ke Kasasi Pengadilan Dikalahkan Akhirnya Masyarakat Males Mencari Keadilan Di Pengadilan Karena Keadilan Tidak Ditemukan Di Lembaga Peradilan Nah Makanya Tadi Nekat Cobalah Di Antaranya Ada Yang Bersimpu Ke Kaki Presiden Ada Ketemu Ada Iring-iringan Presiden Bentangkan Poster Nah Sampai Terjadi Yang Paling Tinggi Ini Adalah Ngelempar Sendal Ke Presiden Ini Mungkin Sudah Bentuk Kemarahan Yang Mencapai Puncaknya Saya kira Karena Budaya Ketimuran Kita Seperti Yang Disampaikan Presiden Kita Budi Pekertinya Tinggi Tapi Kalau Sampai Masyarakat Kita Yang Ketimuran Budi Ini Bukan Salah Budi Pekertinya Bisa Jadi Kezalimannya Sudah Sangat Parah Sangat Zolim Sehingga Orang Sudah Melupakan Lagi Budi Pekertinya Begitu Ya Yang Seharusnya Dipertanyakan Sebetulnya Budi Pekertinya Penguasa Ini Respek Terhadap Persoalan Rakyatnya Kalau Rakyatnya Sudah Tidak Punya Budi Pekertinya Karena Contoh Budi Pekertinya Ditunjukkan Para Pemimpin Itu Ada Persoalan Persoalan Rakyatnya Hingga Kemudian Jadi Tipis Ini Perbedaannya Kapan Dia Kepala Negara Presiden Ini Sebagai Seorang Yang Menjalankan Fungsi Pemerintahan Untuk Negaraannya Kapan Dia Sebagai Seorang Pemertua Kapan Dia Sebagai Sebagai Petugas Partai Kapan Dia Sebagai Endorsement Dari Calon Presiden Ini Tipis Sehingga Bajingan Tololnya Si Rokak Itu Sebetul Ekspresif Yang Tidak Hanya Bicara Soal Tekst Kalau Dalam Kajiannya Lingusti Forensik Of Aceng Tetapi Ini Harus Dipahami Dalam Konteksnya Sudah Begitu Akumulatifnya Etika Atau Kultur Rakyat Terhadap Penguasanya Sebagai Cerminan Akhlak Atau Budi Pekertinya Para Penguasa Atau Penyelenggaran Negaranya Ini Rejem Terkait Dengan Sistem Sudah Sebegitu Parahnya Sistem Ini Membentuk Kultur Sedemikian Pemimpin Itu Hanya Tahu Kebutuhannya Dirinya Keluarganya Dan Golongannya Serta Kelompoknya Daripada Kepentingan Rakyatnya Ini Kan Ya Allah Apa Kata yang Lain Untuk Membuncahkan Kalimat Seperti Ini Seolah-olah Sudah Ya Kalau Orang Surabaya Dan Orang Jawa Timoran Sudah Keluar Itu Semua Macem-macem Itu Sebetulnya Kalau Sudah Begini Ini Bang Awas Kesinudin Iya Karena Kita tahu Itu kan Medan Ini Medan Si Emak-emak Itu kan Boleh jadi Sudah Pada Tingkat Kulminasi Karena kan Setiap Orang Punya Batas Pengendalian Psikologi Maksimum Kalau Batas Psikologi Maksimum Kendalian Sudah Robok Ya Kesaliman Sudah Melampaui Batas Maka Gorizatul Bako Naluri Mempertahankan Diri Orang Itu Dari Tadinya Diam Untuk Bertahang Berubah Menjadi Menyerang Untuk Mempertahankan Diri Dan Penyerangan Penyerangan Psikologis Berubah Menjadi Umpatan Umpatan Tadi Bahkan Aksi Fisik Pelemparan Sendal Tadi Yang Harus Dibaca Bukan Rakyat Yang Budi Bekertinya Buru Semestinya Ini Menjadi Cermin Jangan Jangan Pemimpin Sudah Parah Karena Rakyat Itu Cerminan Pemimpin Kalau Rakyat Buru Berarti Pemimpin Buru Sepuruh Pemimpin Itu Yang Dia Mencelah Rakyat Yang Rakyat Mencelah Dia Sementara Sebaik Pemimpin Yang Dia Mencintai Rakyat Rakyat Mencintai Dia Terkonfirmasi Presiden Tidak Mencintai Rakyat Ngeluh Di Pidatu Kenegaraan Kemarin Presiden Ngeluh Dia Disebut Basingan Tolong Disebut Apa Namanya Fir'on Disebut Budu Disebut Banyak Dan Sebenarnya Itu Konfirmasi Dia Juga Jengkel Kepada Rakyat Tapi Pada Saat Sama Rakyat Juga Jengkel Sampai Keluar Umpatan Ini Menjadi Konfirmasi Seburuk Pemimpin Kalau Sudah Begitu Cara Memperbaikinya Awalnya Bukan Menuntut Kepada Rakyat Untuk Memperbaiki Budi Pekertinya Justru Diawali Dengan Memperbaiki Budi Pekerti Penguasa Yang dimaksud Budi Pekerti Penguasa Itu Bukan Kemudian Omongan Sopan Tidak Bukan Sopan Itu Yang paling penting Membuat Kebijakan Yang Sopan Kebijakan Itu Harusnya Santun Jangan Kebijakannya Sakarpe Kebijakannya Sakpenai Udelidewi Kebijakannya Orang Undue Unggah Unggu Ya kayak tadi Pakai pesawat Presiden Ke Jakarta Untuk Urusan Deklarasi Petugas Partai Ganjar Pernowo Ini kan Dihudel Ini Orang Unggu Gak Sopan Ini Ini Benar-benar Tidak Punya Budi Pekerti Tidak Punya Etika Etikanya Karena itu Pesawat Negara Digunakan Untuk Kepentingan Negara Etikanya Karena itu Duit Rakyat Digunakan Untuk Kebutuhan Kepentingan Rakyat Jangan Duit Rakyat Fasilitas Dari Rakyat Untuk Kepentingan Pribadi Untuk Kepentingan Partai Untuk Kepentingan Mantu Ya Ini kan Otomatis Rakyat Akan Melihat Ini Tidak Punya Budi Pekerti Ini Tidak Punya Adab Kira-kira Begitu Kalau Dalam Tataran Kebijakan Presiden Tidak Punya Adab Jangan Menuntut Rakyat Kemudian Bisa Memberikan Penghormatan Kepada Presiden Yang Ngajarin Tidak Punya Adab Tidak Punya Unggah Presiden Coba Kalau Semuanya Ditata Dalam Konstruksi Karakter Bernegara Yang Baik Kultur Bernegara Yang Baik Presiden Bernegara Yang Baik Unggah Bernegara Yang Baik Rakyat Pasti Hormata Ada Ungkapan Jawa Ajin Diri Apa Itu Ajin Jiwo Soko Busono Ajin Wibowo Soko Busono Sederahnya Begini Cara Untuk Kita Menghormati Diri Kita Itu Adalah Dengan Kita Menghormati Orang Lain Cara Agar Kita Diperlakukan Secara Santun Oleh Orang Lain Dengan Kita Berbuat Santun Kepada Orang Kalau Kita Ngomong Yang Ngaco Kebijakan Yang Ngaco Sering Bohong Kok Kita Berharap Orang Tidak Mengumpah Kok Kita Berharap Orang Itu Santun Padahal Setiap Orang Punya Batas Kesantunan Yang Kalau Batas Kesantunan Sudah Lewat Itu Isi Isi Kepon Binatang Itu Bisa Keluar Semua Dan Pesohan Pesohan Khas Suraboyawan Janjok Itu Pasti Keluar Inilah Yang Perlu Kita Berikan Kesadaran Kepada Umat Arti Penting Peristiwa Yang Terjadi Di Medan Itu Untuk Memahami Tulad Teladannya Seorang Presiden Atau Seorang Pemimpin Itu Agar Benar-benar Pekat Terhadap Persoalan Rakyatnya Apapun Yang Menjadi Tampilan Rakyatnya Dalam Relasi Atau Hubungan Antara Rakyat Dengan Pemimpin Yaitu Cermin Saya Sepakat Ini Sebetulnya Kocok Benggolonya Kata Orang Jawa Itu Kocok Benggolonya Yang Memimpin Dipimpin Terus Ngomongi Terus Gimana Gitu Model Yang Memimpin Yang Memimpin Ini Harusnya Benar-benar Merepresentasikan Kepemimpinan Kearifan Dan Sebagainya Bukan Kemudian Malah Nggur Sakar PDW Katanya Orang Jawa Itu Ini Perlu Diberikan Saran Ini Kepada Para Penyelenggara Negara Dan Penyadaran Kepada Umat Karena Spektrum Kita Tidak Bisa Keluar Dari Itu Gimana Caranya Terus Memberikan Masukan Kepada Para Penyelenggara Negara Agar Kembali Jalan Yang Benar Dan Jalan Yang Benar Tentu 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 Satu Yang Datang Dari Allah Subhanallah Yaitu Islam Dan Penyadaran Kepada Umat Mengerti Betul Kerusakan Ini Bukan Hanya Soal Tampilan Dari Sosok Sosok Penyelenggara Negara Tapi Karena Penyelenggara Negara Mengacu Kepada Satu Tatanan Yang Tidak Benar Sehingga Tampilannya Lebih Cenderung Arogan Otoriter Terus Jumowo Kan Adikang Adikung Adikuno Akhirnya Kira-kira Begitu Katanya Orang Jawa Itu Ngursak Karp Dew Ngursak Karp Dew Terus Piy Tanggungjawab Nanti Di akhirat Nanti Nanti Menyaksikan Akhirnya Di hati Kecil Rakyat Tidak Tidak Akhirat Kira-kira Piy Malaikat Tidak Tidak Takut Dengan Hari Pembalasan Kelak Begitu Bang Amat Silahkan Diberikan Nasihatnya Saya khawatir Rakyat itu Bukan hanya Menjadi Saksi Mereka Semua Menjadi Penuntut Nanti Di akhirat Jadi Orang-orang Yang Menahan Karena Keadilan Tidak Diperoleh Di dunia Mereka Menunggu Peradilan Akhirat Dia akan Menuntut Akhirat Dan Coba Berapa Beratnya Pemimpin Yang Harusnya Di Akhirat Dapat Bekal Keadilan Didoakan Rakyatnya Mendapatkan Tambahan Mahalacari Atas Kebijakannya Yang Maslahatnya Dirasang oleh Rakyat Di akhirat Malah Dia berhadapan Dengan Semua Rakyat Yang Dulu Dipimpin Dan Bukan Bersaksi Rakyat Itu Menuntut Makanya Di dalam Islam Filosofis Pemimpin Itu Bisa Menjadi Keutamaan Bisa Jadi Keburukan Karena Salah Satu Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Itu Adalah Pemimpin Yang Adil Maka Sebenarnya Untuk Masuk Kepemimpinan Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebajikan Merai Kepemimpinan Tidak Dilarang Karena Ada Motivasi Agar Bisa Menjadi Pemimpin Yang Adil Agar Bisa Masuk Surga Tanpa Hisan Tapi Sekaligus Hati-hati Kalau Sampai Berbuat Dolim Nah Ahli-ahli Dapat Surga Tanpa Hisan Dia Dapat Neraka Yang Paling Bawah Karena Dia Selain Menanggung Dosa Dirinya Nanti Orang-orang Yang Berbuat Zolim Kebaikan Orang Yang Zolim Diambil Orang Yang Zolim Kalau Tidak Cukup Ditimpakan Dosa 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 Tumpuk Itu Kasih Jadi Saya Kira Begini Memimpin Itu Tidak Ansih Soal Pertanggung Jawaban Lima Tahun Soal Kontrak Sosial Soal Kaitannya Elektoral Yang Nanti Gampang Kalau Pemilu Nanti Kita Bikin Sewa Konsultan Politik Sewa Basr Sewa Lembaga Survei Kita Bisa Dikesankan Adil Kita Bisa Dikesankan Dicintai Rakyat Sehingga Kita Memenangkan Lagi Sehingga Dalam Kontrol Lima Tahun Itu Kita Bisa Dapat Predikat Berhasil Dicintai Rakyat Sehingga Terpilih Lagi Bukan Jadi Pertanggung Jawaban Kebemir Tidak Pada Lima Tahunan Tapi Pertanggung Jawaban Kebemir Nanti Anggota Tubuh Kita Saya Membayangkan Berat Sekali Kalau Orang Sudah Membayangkan Berat Nanti Hisap Di Airat Dia Tidak Berani Berbuat Zaham Di Dunia Ini Tapi Kalau Dia Saya Kan Lagi Kuasa Dari Naja Mereka Kan Bisa Saya Tipu Masalah Seorang Tidak Mencintai Saya Gampang Nanti Lembaga Surve Kan Bisa Saya Bayar Yang Penting Media Sekarang Era Postres Nanti Juga Semua Yang Merasa Enak Itu Mereka Yang Tampil Di Media Itu Saja Saya Kira Itu Yang Jujur Nanti Jadi Tambahan Pemberat Dosa Nanti Dan Saya Pikir Secara Zahir Ini Menjadi Evaluasi Kita Bahwa Ternyata Kita Tidak Hanya Butuh Figur Pemimpin Tapi Juga Butuh Sistem Kepemimpinan Yang Adil Sistem Pemimpinan Yang Kemudian Selalu Mengingatkan Para Pejabat Itu Agar Punya Ruh Apa Itu Ruh Ini Kesadaran Bahwa Dirinya Memimpin Itu Diawasi Allah Maka Dia Harus Memimpin Dengan Hukum Allah Maka Dia Harus Berbuat Adil Kepada Rakyat Dan Dia Nanti Akan Mendapatkan Kebaikan Di Adapan Allah Karena Keadilan Yang Dia Berikan Tapi Kalau Dalam Sistem Sekuler Tidak Kepikiran Sistem Sekuler Yang Kepikiran Saya Dapat Harta Apa Dapat Buang Apa Dapat Jabatan Apa Kalau Saya Begini Nanti Bagaimana Itu Saja Gak Pernah Kepikiran Tentang Dosa Selalu Menganggap Dosa Nanti Saja Jangan Dosa KPK Saja Itu Gak Takut Mereka Nanti Kena OTT Yang Apa Saja Saya Yang Penting Punya Kuasa Gak Bisa KPK OTT Saya Kalau Pendekat Yang Begitu Maka Wajar Jadi Ahlak Yang Buruk Budi Bekertinya Rusak Kalau Sudah Ahlak Dan Budi Bekerti Pemimpin Rusak Jangan Harap Rakyat Punya Ahlak Budi Bekerti Yang Baik Karena Sebenarnya Apa Yang Dilakukan Rakyat Merupakan Kocok Benggolonya Cerminan Dari Pemimpin Demikian Dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Hargatuh Matur Sosa Keloharan Kepada Bang Ahmad Sundin Yang Sudah Memberikan Pencerahan Kepada Kita Semuanya Semoga Ini Semuanya Ditangkap Sebagai Bagian Dari Upaya Untuk Melakukan Amar Maklum Mengkar Kepada Para Penguasa Dan Penyadaran Kepada Umat Tentang Realitas Yang Sekarang Ini Kita Hadapi Dan Sesungguhnya Ini Kerusakan Demi Kerusakan Ditunjukkan Rejim Dan Sistem Cukup Bagi Kita Untuk Menjadikan Sadar Sepenuhnya Bahwa Penting Kehadiran Rejim Dan Sistem Yang Bisa Menyelesaikan Persoalan Dari Kerusakan Yang Ada Yang Ditimbulkan Oleh Keberadaan Rejim Dan Sistem Kufur Yang Sekarang Ada Ini Islam Yang Memang Datang Dari Allah Sampaikan oleh Baginda Rasulullah Salam Untuk Menyelesaikan Persoalan Kehidupan Manusia Baik Muslim Maupun Kafir Saya Sampaikan Terima Kasih Bang Ahmad Kusinuddin Terakhir Saya Sampaikan Salam Jalan Fikir Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Terima